Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kita bertemu lagi, kali ini kita akan membahas sedikit nih mengenai bahasa inggris maritim kenapa kali ini saya bahas untuk bahasa inggris maritim agar para pelawat bisa memiliki percaya diri untuk bergabung dan bekerja di kapal-kapal asing atau di wilayah luar dunia atau yang kita biasa sedikit dengan foreign aid oke, ini kita akan membahas mengenai sirkular dari SMCB oke, ini kita lihat IMO SMCB Standard Barying Communication Express oke, disini kita akan membahas mengenai bagian-bagian terkecil terkecil ya, karena mulai dari awal jadi kita akan membahas dulu masalah bahasa inggris maritim apa sih itu bahasa inggris maritim sesuai dengan SMCB yang baik SMCB itu adalah Standard Barying Communication Express jadi suatu unikasi krase atau beberapa krase yang digunakan dalam industri maritim secara standar oke, kita langsung masuk aja dari sebuah sebuah langsung meskali ini akan memudahkan kita di dalam jadi di dalam itu sebenarnya tidak membuat kita semakin sulit tapi kita membuat itu yang menarap itu menjadi yang memudahkan atau easy life benar-benar dari yang kita bayangkan ketika berbagai bahasa negara atau produksi mereka ada seperti sulit kita dengar jangan awasi kita bisa mengulang dengan memintanya untuk spelling contohnya spelling disini kita akan bahas dulu untuk masalah letter letter itu adalah alfabet ya dari A sampai Z oke, dimana kode-nya itu ketika kita tidak mengerti atau kurang bahasa kita bisa minta spelling dan dia pasti akan menyebutkan contohnya A itu alpha B itu berapa bukan beta ini sesuai dengan SMC kalau tidak sesuai dengan SMC itu bisa bisa juga untuk standarnya adalah B itu berapa C, C, B, D, D, E, Q jadi ketika kalau plat, Yogyak, AB berarti lebih tepatnya alpha, bravo oke, jadi seperti ini A, B, Z, O, E kemudian juga P, J, O, E selanjutnya kembali kembali set smarter nah, disini yang agak sedikit mulai-mulai-mulai mendalam nah, ini adalah kompetensi yang agak sedikit penting karena kita ketika melakukan IPTS itu ada beberapa yang harus kita mengatur disini ada bagaimana siapa yang dibilang informasi as-war information as-war replace that intention oke, kita langsung lanjut ya kita lihat langsung responnya nih oke, ketika kita mendapatkan suatu responnya oke, pertama put the answer as-war situation in the alternative C oke, ini adalah contoh ketika kita kita menjadi beberapa masukan atau ada yang meminta oke, kalau kami contohnya oke jika ada yang mau atau mau melakukan sesuatu ini kita harus bertanya oke, kemudian kita dia setuju berarti kita akan menyebut api mati atau saya setuju oke, kita akan jawab yes tapi, kita akan jawab aku pakai follow Bible atau press in the food oke kemudian yang second kedua atau kedua ketika kita tidak setuju kita tidak bilang oh, no, no, no tapi sangat negatif ini sekali lagi berdasarkan SMC semua pelaut dari utuh sampai sampai mereka mereka mengetahui berdasarkan SMC tidak dari usia ukrain amerikan semua semuanya setandar jadi semua negatif please overtake overtaking from my stable oke, saya melambung selesai ini adalah beberapa contoh respon masih banyak sebenarnya kalian bisa langsung komen langsung tanyakan kita akan memberikan sedikit masukan kalau saya tahu akan saya balas kalau tidak akan tahu kita akan cari bersama-sama dan kita akan disini tidak usah wansir bagi beberapa cloud yang senior mungkin akan memberi masukan dan bagi cloud yang baru akan berdabung dan ingin mengetahui mungkin bisa bertanya langsung saja komen di kolom komentar tidak usah disini banyak pulau kawadang banyak pelaut di sini mereka lebih mengetahui dan mereka satu lagi mereka bisa berbagi kepada para video yang akan berkembang semangat selalu kita lihat yang biasa kita kenal dengan beberapa distres agency dan safety segala ketika kalian mengambil sertifikan CNBS atau apapun itu kalian akan panggilan bagaimana tiga kata ini bagaimana distres agensi dan safety segala ini tetap terpakai kalau kalian bukanya di internasional kalian angkat apas bedanya media panpan dan sekum 11 sebenarnya kalau kalian sudah nambil tersebut jenis sudah panggilan tapi kita membahas mungkin bagian di memberikan tambahan atau kita bisa flashback barang kalian yang butuh kita berusik dan lain sebagainya kalau kalian merasa tinggal kalau kalian belum bukanya baru lihat lagi ini ditujukan untuk distres atau benar-benar keadaan darurat kalau pantat itu untuk agensi dan security untuk safety agensi agensi medaya beberapa agensi berbahaya dan untuk keamanan kalau agensi memang keadaan agensi karena ada beberapa tipe kriteria di mana distres distres kebakaran pabrakan dan lain sebagainya tapi kalau kalian misalnya ada yang sakit butuh pertolongan segera bisa pakai papan tapi untuk safety sendiri ini ketika kalian melihat beberapa batang kayu atau ada kapal yang muncul atau rake atau yang muncul kalian akan menggunakan yang bisa banget menggunakan security ini kita terlalu jauh karena beberapa waktu yang tidak begitu panjang lebih mengetahui dan lebih memberikan ilmu buat rekan-rekan yang lain dan saling berbagi yang terakhir yang itu mengenai proses standar organisasi atau ketika kita berbicara jadi kalau biasanya kita memegang sebuah radio mau portable mau dan lain sebagainya ketika kita melalui melakukan pengecekan dan pengepesan kita akan coba dengan how do you bagaimana kamu mendengar suara saya ada beberapa ada sekitar 5 bad or good excellent 1 2 3 4 5 ini untuk skalanya dan kita akan bisa mengbalas dengan review bad atau review fair atau review good juga tapi kebanyakan yang bilang i review load and clear bagus banget dan jelas jadi disitu kita tidak terlalu jauh semoga ini lebih bermanfaat dan bisa di share ke rekan-rekan kita semua yang membutuhkan kalau ada yang senior sekali lagi mohon bimbingannya kalau ada junior yang membutuhkan atau beberapa calon pelaut yang membutuhkan silahkan di save oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penjuang dece semangat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati